Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami mengajak Anda untuk kembali membahas trending topic yang kedua pada hari ini. Kalau kita lihat trending topic yang kedua adalah IKN dan pencarian mencapai 9 ribu karena siapa sih yang gak menunggu karena sebentar lagi sudah ada peringatan Hood RI yang akan diselenggarakan di IKN dan juga di Jakarta. Ya terkait dengan peringatan ini pasti banyak masyarakat banyak tokoh juga yang rame-rame gitu ya antri list pengen datang ke IKN. Nah ini menanggapi hal ini pemirsa kita akan bahas dulu terkait dengan rangkaian Hood ke 79 RI dimulai pada 1 Agustus 2024 di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peringatan Hood RI digelar di dua tempat ya yakni di Jakarta dan IKN dan nantinya juga akan ada kirap duplikat bendera pusaka dari Monas menuju ke Ibu Kota Nusantara pada tanggal 10 Agustus 2024. Jadi pemirsa Presiden Jokowi akan mengukuhkan Paski Braka yang akan bertugas di IKN. Yang mana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan dengan tata upacara militer di IKN dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga diikuti secara daring di Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga sekaligus PLT Otorita IKN ini Basuki Hadi Mulyono menyebut memang ada sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara yang sudah siap digunakan untuk upacara hari ulang tahun ke 79 Republik Indonesia. Dan saat ini pihaknya juga sudah mulai menyiapkan tenda-tenda serta podium yang akan digunakan untuk upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Nah kalau mengenai hal ini ya Jessica ini kan sempat beredar bahwa ada pembatasan ya kalau tidak salah seribu di IKN, seribu di Istana Merdeka untuk gelaran 17 Agustus nanti gitu. Nah tapi dengan jumlah batasan tersebut masih ada rumor ataupun memang kabar bahwa para influencer juga akan kesana. Nah ini kemudian menjadi berhatian dan juga kritikan dari publik termasuk juga wartawan. Kenapa gak dibanyakin wartawan aja sih pesan ada pada influencer katanya gitu. Nah kalau ini terkait dengan visual influencer yang akan berangkat ke IKN langsung bersama Presiden Joko Widodo di pesawat RI-1 nih ya. Kalau kita lihat bentuk pesawatnya. Nah kita lihat lagi ya keberangkatan para tamu seperti apa konektivitas menuju istana juga telah disiapkan melalui dua akses. Akses yang pertama melewati jalan tol Balikpapan Samarinda kemudian exit di kilometer 11 dan menuju Pulau Balang dengan waktu tempuh 90 menit. Kita melalui akses kedua yakni jalan tol Balikpapan Samarinda exit di kilometer 38 Samboja Sepaku dengan waktu tempuh sekitar 150 menit. Hmm kalau itu tadi untuk rute keberangkatan tamu VIP, CIT dan masyarakat undangan ya ada yang melewati jalan tol IKN dari seksi 3A tadi. Tapi untuk dari bandara IKN ini masih belum sepenuhnya bisa digunakan karena keterbatasan panjang landasan pacu. Dan kita akan melihat ya bagaimana sih visual bandara sepinggan yang ternyata belum sepenuhnya bisa digunakan karena keterbatasan panjang landasan pacu. Dan pemirsa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memastikan infrastruktur Kalimantan Timur siap untuk menyambut para tamu. Ini mulai dari kesiapan bandara, jalan raya hingga jalan tol. Seperti bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang memerlukan perubahan lokasi penjemputan penumpang yang berpindah ke lokasi parkir kendaraan. Iya jadi diprediksi jumlah penumpang yang akan datang untuk melaksanakan upacara mulai dari tamu, VIP, VIP dan juga undangan akan mencapai wow nernyata 30 ribu ya. Nah kita akan dengarkan bersama bagaimana konferensi pes dari Presiden Jokowi yang resmikan jembatan bulan. Baik ini dia ketika Presiden Jokowi menggelar konferensi ya yang meresmikan jembatan bulan. Nah kita lihat lagi tadi tadi sudah kita saksikan bersama seperti apa rute-rutenya ya untuk menuju dari Balikpapan ke Ikaan. Karena bandaranya sendiri belum begitu rampung ya Jessica. Ternyata untuk jalur garat total jarak tempuhnya itu bisa mencapai 2,5 jam ke sana. Jadi bagi yang ingin ke sana harus mempersiapkan fisik ya. Dan pemirsa Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menyebut upacara peringatan HUD RI ke-79 di IKN tidak bisa diputi peserta dalam jumlah besar. Ini dikarenakan fasilitas dan infrastruktur di IKN yang masih terbatas. Ya mengingat kalau kita lihat masih dalam proses pembangunan ya hingga saat ini bahkan Presiden saja baru meresmikan jembatannya. Dan kalau ini sempat yang Anda lihat visualnya saat ini adalah bagaimana sih perkembangan untuk IKN ini saat Jokowi di IKN dan mengajak para wartawan untuk berkeliling memperlihatkan bagaimana kondisi di IKN. Pratikno menyebut peserta upacara di IKN diprioritaskan bagi undangan masyarakat lokal di Kalimantan Timur khususnya di wilayah sekitar IKN. Jumlah peserta upacara 17-an di IKN dibatasi seribu orang saja ya saat pengibaran bendera di pagi hari dan seribu orang saat penurunan bendera di sore hari. Serta ditambah 380 peserta upacara di main hall. Namun untuk undangan VVIP dan VIP, Menteri Sekretaris Negara menyebut pihaknya akan mengundang para mantan Presiden RI untuk hadir mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Bukota Nusantara pada 17 Agustus. Kita simak keterangan yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno. Jadi untuk mantan Presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Oke, jadi sudah dipilih siapa saja yang akan hadir untuk peringatan PUT RI ke-79 di IKN. Tadi sudah dijelaskan kalau seribu tamu akan ada di upacara pengibaran bendera dan seribu tamu akan ada di sore hari yaitu saat penurunan bendera. Tapi untuk perkiraannya akan mencapai 30 ribu tamu yang akan datang dan akan tiba di bandaranya. Betul, nah balik lagi kalau kita ngomongin soal para tamu-tamu dan juga masyarakat yang antusias untuk hadirkan di sana, terutama di IKN ya Pemirsa. Menurut Menteri Sekretaris Negara juga menjelaskan bahwa alasan Presiden Jokowi mengajak para influencer ke IKN dalam kunjungan Presiden awal pekan ini dilakukan untuk mensosialisasikan IKN kepada masyarakat. Nah kita lihat ya pada hari minggu lalu Presiden sempat mengajak sejumlah artis dan influencer, ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, hingga klub motor prediksi ke IKN begitu ya. Kemudian juga ada menjajal jalan tol IKN hingga makan malam bersama. Nah Tuan Influencer, Pemirsa, Presiden juga mengajak berbagai kelompok masyarakat berkunjung ke IKN agar masyarakat bisa langsung melihat bagaimana kondisi IKN sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah kalau yang Anda saksikan saat ini adalah keberangkatan Presiden ke IKN, ini foto-foto bersama para influencer ya, tadi kita sudah sebutkan ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, klub motor ya, semua klub motor prediksi. Wah ini juga banyak menarik keseruan ya, karena ada berbagai hal atau mungkin semacam hal-hal yang tidak sengaja menjadi gimmick gitu ya saat Atta Halilintar menggandeng istrinya Raffi Ahmad, kita selain itu juga menjadi perhatian publik ketiga itu. Dan kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bisa dikatakan ini room tournya Presiden Jokowi memperlihatkan kepada para wartawan dan juga masyarakat di sana bagaimana sih kesiapan infrastruktur di IKN. Nah kita bisa saksikan bersama nih Presiden Jokowi langsung melihat kondisi dan juga mungkin ini ya melihat bahan-bahannya dari pembangunannya kira-kira gimana nih. Mantau sudah sejauh mana, kalau tadi tuh kan kita lihat di istana ya. Nah ini juga melihat bagaimana pemandangannya dari atas ketidian. Ini dimana kita juga kurang tahu sebenarnya ya. Kalau nggak salah ini ada di istana dan ini di bagian sayap kiri. Kalau tidak salah waktu kunjungan Presiden ke sana yang langsung menunjukkan kepada wartawan. Nampak dengan jelas ya ketika Presiden duduk di sini bagaimana pembangunan di belakangnya gitu ya sedang berlangsung dan masih terus berlangsung dengan pemandangan ibu kota Nusantara. Nah Presiden akan menggelar sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus 2024 mendatang pemirsa. Selain itu Presiden juga akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Nah ini kita akan melihat IKN di malam hari indah ya. Sudah nyala nih lampu-lampunya. Tapi kalau kita ingat yang kemarin Presiden bilang airnya sudah oke, listriknya sudah oke. Kemudian untuk internetnya juga sudah oke. Dan kepada awak media Presiden mengungkapkan pengalaman pertama ketika bermalam di Istana Garuda, ibu kota Nusantara, pengajam Pasir Utara ya. Presiden mengaku nggak bisa tidur katanya nih. Nggak bisa tidur nyenyak. Nah menurut Presiden kondisi ini karena baru pertama kali menjajal menginap di Istana Garuda begitu. Dan menyebut beberapa fasilitas pendukung seperti listrik dan air sudah tersedia. Namun air belum dapat dikonsumsi secara langsung begitu ya. Apalagi nih Jessica untuk jaringan internetnya gimana nih? Nih jaringan internetnya kalau kata Presiden juga sudah bagus. Coba kita dengarkan lagi, kita recall lagi bagaimana sih pernyataan Presiden terkait dengan dia menginap di IKN. Berikutnya. Pertama kali aja mungkin. Yang semuanya masih inginkan, semuanya masih berjalan, semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini. Yang semuanya masih berjalan, dan hari ini saya akan menerima untuk rapat-rapat di IKN. Pemirsa kalau kita ingat kembali ya, di awal pekan Juli 2020. Semuanya sempat disampaikan untuk kesiapan IKN menuju HUD RI ke-79 itu sudah mencapai 82 persen. Dan saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di Agustus. Kira-kira sudah seberapa persen persiapannya? Nanti kita akan update lagi. Apakah sudah mencapai 100 persen? Karena ya dua minggu lagi sudah tanggal 17 Agustus, kita akan lihat bersama. Nah, menyikapi dengan hal ini bagaimana sih ragam tanggapan warganet yang juga mengikuti perkembangan dari pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita lihat dari Instagram, sudah kami himpun pemirsa. Dari ad Masito XXX, semangat untuk IKN menjadi tombak sejarah untuk peradaban Indonesia lebih maju. Dan selanjutnya dari Afifudin, Alhamdulillah perlahan namun pasti insya Allah IKN selesai tepat waktunya. Banyak yang optimisis tentunya kita lihat lagi dari app kontraktor underscore XXX, bangga dengan IKN. Gas terus, jangan pakai rem. Dan selanjutnya dari Alia, semoga lancar semua dan menjadikan yang terbaik untuk Indonesia. Dari app goblas XXX, bismillah, semoga saja bisa ikut upacara di KM tahun ini. Jikapun tidak, suatu saat nanti akan kami usahakan usaha upacara di sana di antara kami perwakilan. Jadi banyak doa dan harapan, optimisme juga digawangkan kembali untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN. Nah seperti ini ya, jadi ketika nanti setelah upacara kita akan mulai melihat bagaimana perkembangan kemajuan IKN dengan segala fasilitas dan juga infrastruktur yang seharusnya sudah lengkap semuanya, sudah siap. Dan ternyata masih ada PR besar yang harus terus dikebut ya, dikejar sampai dengan akhir tahun. Yakni ada pembangunan tower yang terus dipersiapkan untuk kedatangan para ASN tahap pertama pada bulan September 2024. Dan menariknya banyak sekali ya komentar tadi dari masyarakat yang berharap bisa melihat IKN secara langsung, bahkan ikut serta nih dalam upacara. Tapi sabar dulu pemirsa karena ini masih dalam proses pembangunan dan sudah dijelaskan oleh pemerintah kalau ini adalah proses yang panjang. Tapi perlahan tapi pasti, begitu ya Pak Birsa. Secara bertahap tentunya untuk tahap pertama ini sudah lebih dari 80 persen, bahkan hampir 90 persen ya. Kita doakan dan kita pantau terus nantinya semoga segala sesuatu yang diharapkan berjalan dengan lancar berkaitan dengan KUT RI dulu ke 79 di Ibu Kota Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.